Kita beralih ke berita selanjutnya, sejumlah aktivis hukum sampaikan keanehan penangkapan Novel Baswedan. Mereka melihat ini bentuk kelemahan dari KPK. Jumat siang, sejumlah aktivis hukum yang juga tergabung dalam kuasa hukum penyidik KPK Novel Baswedan menggelar keterangan pers di kantor kontras Menteng, Jakarta Pusat. Mereka menyampaikan penangkapan ini merupakan bentuk pelemahan KPK. Selain itu juga mereka mengungkapkan kejanggalan pada penangkapan penyidik KPK ini. Penangkapan apapun untuk memeriksa orang yang sudah di kantor restrim itu di lapar dua. Pengacara Novel juga menyesalkan adanya pembatasan akses hukum Novel. Mulai dari jam 12 tadi malam sampai jam 12 yang ini tadi, salah satu pelanggaran yang dilakukan oleh polisi itu adalah akses bantuan hukum dari Novel. Jadi Novel bahkan dia sudah menolak untuk memberikan keterangan kalau dia tidak dijambingkan oleh pengacara. Bahkan ternyata sekitar jam-jam 8 tadi Buas mengatakan bahwa dia sudah menelpon pengacara sejak jam 1 tapi tidak ada satupun pengacara yang mengangkat telepon. Itu bohong besar. Buas tidak tahu satupun pengacaranya Novel dan dia tidak ada satupun pengacara Novel yang dihubungi oleh baris ring. Kita dihubungi oleh keluarganya Novel. Penangkapan terhadap Novel Baswedan ini bukan yang pertama kalinya. Tahun 2012 saat Novel menjadi tim penyidik kasus korupsi simulator SIM Korlantas yang menyeret Irjen Pol Joko Susilo. Novel Baswedan bergabung menjadi penyidik KPK sejak tahun 2006 semasa kepemimpinan Anta Sari Azhar. Semasa menjadi penyidik KPK, Novel telah menyidik kasus-kasus besar yang berhasil menyeret tokoh partai politik maupun pejabat negara. Empat kasus besar yang pernah ditanganinya adalah kasus mega korupsi Wisma Atlet yang menyeret mantan bendarah umum Partai Demokrat Nazarudin. Kasus dugaan suap cek pelawat di mana istri mantan Wakapolri Adang Darajatun, Nunu Nurubaiti, difonis penjara 2 tahun 6 bulan. Lalu kasus suap lahan sawit yang melibatkan Bupati Buol, Amran Batulipu, dan Siti Harta Timurdaya. Dan kasus korupsi pengadaan simulator SIM yang menyeret irjen Joko Susilo. Titin Mufti, Alfa Reza, melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!